Baiklah, kali ini saya mencoba menguji laptop Acer E546476G ini dengan kombinasi pendingin ya cooling pad yang saya buat sendiri dengan cooling pad 60 ribuan ya yang murah bukan LC05 jadi saya pakai dua-duanya kombinasi jadi bagaimana hasilnya apakah bisa mendingan laptop ini saya sudah ini dalam keadaan terbuka game 4 ya kita lihat suhu di kisaran ya masih di bawah 70 60, 5, 6, di bawah 70 lah ya dengan clock processor dinamis ya 3,4, 3GHz ya ke atas dan GPU di 59 derajat ya ini sudah saya mainkan sekitar ya 10 menit masih steady kisaran itu jadi lumayan ya adem ya dengan menggunakan dua pendingin sekaligus yaitu pendingin yang saya buat dari kipa palalon ini dan pendingin Tupperware Ice Fan 3 yang saya kemarin beli memang kurang maksimal ya Ice Fan 3 ini dibanding LC05 karena ya dari segi harga aja sudah jauh harga ada pernah bohong seperti itu bilang ya orang lain bilang nah untuk ini bisa digunakan untuk apa namanya yang sudah kandung membeli yang sudah di takware Ice Fan 3 atau yang belum punya LC05 jadi ini adalah semacam solusi ya saya kira ini lumayan ya lumayan dingin saya akan coba beberapa game lagi ya ini dari tempat yang kemarin ini lumayan tembus bisa sampai 80 ya sekarang stay di bawah 70 dia oke kita akan coba game yang lain oke ini sudah terbuka game Battlefield 1 ya Battlefield 1 jadi kisaran 70-an ya kisaran 70-an ya ini masih pada cut skin ya kita skip dulu nah ini pada gamenya sudah oke 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 Jadi, saya tidak bisa menjalankan filmnya, saya coba bergerak dulu ya, saya akan coba bergerak, kita akan mengikuti tanya itu Jadi, kita sambil perhatikan suhunya ya, jadi, ya, pedal build ini lumayan ya, menguras CPU, 53%, ya, lima puluhan persen, sehingga suhunya lumayan juga ya, ya, masih stay ya, di bawah 80% Belum sempat ya, nyentuh 80, ya, lumayan Ini ledeng ya Kita akan coba bergerak Ya, bisa dilihat Itulah, kira-kira, battle build one ini Ya Jadi, masih stay di 70an Sudah di stuttering ya Saya juga tidak tahu, mungkin ada antivirus di belakang Belum jalan Ya, 77 78 Ya, belum Belum, belum menyentuh 80 Masih stay di 78, 77 Ya, lumayan Ya, lumayan Kita diamkan dulu ya Ya, kita diamkan beberapa saat tadi Lumayan Untuk battle build one Lumayan Ini ya Berat Beli CPU Jadi Jadi Cukuplah Jadi, seperti itu lah gambarannya untuk battle build one Cukup Lumayan ya Kalau Kalau Tanpa Kalau Kita Pakai satu saja Misalnya Hanya Hanya Cooling pad atau vacuum Bisa saja Saya kembali pengalaman Bisa sampai Di atas 80 Bisa 85 Jadi Ini lumayan Bisa Menahan Tidak lewat lah 80 81 nya Ya Oke Kita akan coba game Lainnya Ya Ini adalah Game Game The Hunter Ya The Hunter Jadi Kita lihat Sungguhnya Ya Kisaran Dan Ini agak Cukup Ringan Ya Tidak terlalu Berat Tapi Lumayan Ya CPU music nya 50an Mirip-mirip Seperti Battlefield tadi Ya Mungkin Cuma beberapa core yang terpakai Jadi Lumayan adem Di bawah 70 65 63 Ini game nya Scene nya Pada saat malam Ya Kebetulan Di Hunter ini Ya Ini tidak terlalu panas Ya Ini tidak terlalu panas CPU juga Tidak terlalu tinggi Speed clock nya Ya Dinamis Ya Jadi Mungkin game ini Tidak terlalu Memberatkan CPU Beda dengan Battlefield 4E Battlefield 1 Tadi Ya Ya Itu The Hunter Lumayan adem Baik kita Uji lagi game yang lain Oke Ini adalah PES 2018 Yang Pada Pujian kemarin Lumayan Panas ya Dengan hanya Memakai Cooling pad Saja Jadi sekarang Kita lihat Dengan Kombinasi Cooling pad Dan Eh Vacuum Oke Ya Masih Di Kisaran 70-an Ya Ya 76 75 70 Ya Ya Sempat ke 80 Sebentar Sudah Sudah Pandel terus Ya 70 Ya 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 Cooling Gamepadnya Lupa Sambungin gamepad ya Gimana caranya ya Di keyboard Tidak bisa ya Kita lihat Jadi Ya Kisaran Gamepadnya Kisaran Masih Masih Setelah Di bawah 80 Walaupun sempat Nyerempe-nyerempe 80 Jadi Lumayan ya Kemarin Waktu Tanya Memakai G Cooling pad Saja Yang bisa Menutup ke 83 84 Sekarang Stay Di bawah 80 lah Saya dikatakan Karena Lumayan ya Gamepad 2018 Ini Lumayan Memberatkan CPU Ya Mungkin Beberapa Core Yang dipakai Baik Demikian Pengujian Kombinasi Cooling pad Dan Vacuum Ini Semoga Video ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Channel saya Dukung terus Channel saya Oke Terima kasih Bye Terima kasih.